Intro Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Youtube Channel Kusuma Croker Hari ini hari Sabtu Hari ini adalah hari spesial Dan aku bakal super sibuk banget Karena hari ini adalah hari ulang tahunnya James Dan hari ini aku rencananya pengen bikin surprise Aku pengen bikin kue Dan aku pengen bikin nasi tumpeng Nah aku udah sibuk banget dari pagi ini Sekarang udah jam 8 pagi Aku udah sibuk dari jam 7 Dan ini aku udah ungkep ya Ini adalah ayam kalasan Aku ungkep disini Ayam kalasan Dan sekarang aku mau bikin rendang Bikin rendangnya simple aja Aku pake bumbu instan Indofood Dicampur sama Namanya ini merek ayam Dari Malaysia ya Dan ini aku akan masak sekarang Ini aku masukin bawang putih guys Yang sudah dihaluskan Ditumis aja sampe harum ya guys Terima kasih telah menonton! Nah ini udah aku masukin bumbu santan ya Ini tinggal kita masak selama kurang lebih 2 jam Sampai bumbunya juga menyusut guys Oke Nah ini aku lagi mengungkep ayam guys Aku bikin ayam kalasan Nanti ini aku masak sampai airnya ini ya Menyusut lalu setelah itu baru kita goreng Ayam kalasannya aku goreng Sekarang lanjut aku mau bikin mie goreng guys Mie goreng Ini tuh Indomie goreng Pasinya Masukin sawi Aku masukin bakso Aku tambahkan kecap ikan sedikit Aku tambahkan lagi dengan saus tiram Aku tambahkan potongan cabai merah Supaya ada warna-warnanya sedikit Udah deh gini aja Pokoknya simple Karena emang namanya juga masak satu hari Untuk bikin kue dan tumpeng Gak bisa yang terlalu mewah gitu loh guys Ini sudah jadi Tinggal Nanti goreng ayam Sama bikin gorengan ya Kita bikin bala-bala Teman-teman aku lagi ngukus nasi kuning ya Ada dua pot Lalu sekarang aku mau Ini ada bala-bala Sekarang kita goreng Minyaknya sudah panas ya Udah berpuih Mari sekarang kita goreng Bismillahirrahmanirrahim Kita goreng bala-balanya Atau kita bilangin bakwan Ini bawannya aku cuma isi dengan jagung dan kol aja ya guys Gakwan goreng Dan itu ada nasi kuning Lagi dikukus supaya mateng Nah ini adalah cabai guys Kemarin aku udah potong-potong ya Lalu aku rendam di dalam air es selama semalam Dan ini akhirnya sudah bermerkaran seperti ini Menjadi bunga untuk hiasan nasi tumpengnya guys Wuhuu Oke guys ini lanjut bikin kue Ini udah semuanya aku masukin ya Tepung Lalu ini aku ada Aku ada 5 butir telur juga Dan aku ada air disini dimasukkan Ini aku pakai standing mixer Karena powernya kan besar ya Kita masukin adonannya ke dalam loyang guys Aku udah panaskan oven Dan suhunya 150 derajat Dan ini kuenya tuh kue coklat Mudah-mudahan nanti hasilnya tuh moist gitu ya guys Adonannya sudah masuk ke loyang Sekarang siap untuk kita panggang selama 1 jam guys Kita oleskan krim di atasnya Nah guys ini setelah kuenya aku lapiskan dengan frosting ya Tadi campurannya itu dengan icing sugar, butter, vanilla essence Dan sedikit coklat Supaya warnanya tuh tidak terlalu pucat ya Tidak terlalu putih Sekarang aku akan hiasin dengan coklat ya Ini namanya ganache Itu buatnya tadi dengan menggunakan campuran Cream Heavy cream dan campuran coklat Nah sekarang nih Aduh aku nervous banget Karena aku akan membuat Ini ya Lelehan coklat gitu guys Jadi wish me luck Aku akan coba Untuk melelehan coklatnya guys Tidak terlaluan coklatnya guys Oke guys ini sekarang aku udah mau menghias coklatnya Aku udah lumayan capek ya seharian Ini aku taruh disini Coklat favoritnya James ya Taruh disini di bawahnya aja Di sekilingnya Tambahkan Ini ya Hiasan Oreo Beberapa coklat Ini aku tempel Hiasan Hiasan Tidak terlaluan coklatnya guys Nah sekarang lanjut aku mau bikin Hiasan tumpengnya Ini aku udah beli Aku ada daun pisang Tapi salahnya aku tuh Salahnya aku Beli daun pisangnya tuh Ini ternyata terlalu tua guys Jadi agak susah dibentuk Jadi aku bikin bentuknya tuh yang mudah aja Yang gak terlalu ribet Supaya Tetep bisa digunakan daun pisangnya ya Nah ini udah aku potong seperti ini Daun pisangnya Tinggal aku Lipat Kayak gini guys Lipat seperti ini Lalu aku lipat lagi seperti ini Nah ini Ketahuan tua Karena dia tuh tulang Ini kita bilang Aku bilangnya tulangnya aja ya Tulang si daun pisangnya itu Muncul banget Terus kalo pas ditekuk itu Dia susah guys Nah jadi aku bikinnya Seperti ini aja Ini aku Pakai kan Scrapplers Bisa juga pake Ini ya Tusukan gigi Ini aku pake Scrapplers aja Biar cepat Nah Sekarang aku akan pasang Daun pisangnya Nah ini aku menggunakan Salotis ya Supaya Kokoh Kemudian hasilnya bagus Karena ini pertama kalinya Bikin nasi tumpeng Nggak tau deh hasilnya gimana Let's see Let's see Selamat menikmati tinggi omong rendang kita taruh rendang tambahkan bakwan sedikit disini dan cipin dan tada cipin, bunga cipin kita kasih timun jadi deh yeay nah ini dia nasi tumpengnya udah jadi guys seperti ini ada mie goreng ada bakwan ada rendang ada apa lagi nih ya ada telur ada ayam kalasannya seperti itu nah ini juga aku bikin tadi kuehnya seperti ini seperti ini seperti itu kuehnya coklat ada astornya juga semoga si James suka nanti ya sama mertua lagi videoin untuk tunjukin ke temannya juga guys ambil foto untuk menunjukkan kepada teman dan keluarga ya apa yang kamu pikirkan tentang ini dan itu jadi kami menyebutkan ini tumpeng mam jadi ini adalah tempat yang khusus di Indonesia kami membuatnya dan ya saya tidak menunggu kamu tidak menunggu kamu pikir ini cantik? ini cantik sangat sangat menunggu sangat menunggu sangat menunggu sangat menunggu sangat menunggu ya 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 jadi kami tunggu sampai James pulang kemudian kita bisa makan saya tidak boleh menunggu ya ya beberapa saat kemudian Happy birthday to you Happy birthday DJ Happy birthday to you It's so many glass Also We get Some Noodle And some chicken And Eight Chili And then Mandan Yum And Little It's so many We In I I